Hai 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 nomor antrian G2 4 dikursi hai 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 belom 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 mereka sini ini namun mereka pengaruh oke pertanyaannya apa bang hari ini sidangnya agenanya apa bang hari ini adalah sidang kedua dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas apa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh apa diduga lagi ini kan perdata ya perbuatan yang dilakukan oleh si sama baris krim maupun pengacara barunya maupun edisir dimana melakukan pencabutan kuasa serta-merta tanpa permisi tanpa juga dengan alasan hukum yang jelas jadi pencabutan kuasanya itu tidak dilandasi dengan alasan hukum atau alasan-alasan yang bisa diterima sih jadi surat pencabutan kuasa tanpa alasan hanya mencabut kuasa tanpa alasan sehingga secara formal ini menjadi cacat karena undang-undang perkataan mengatur setiap pencabutan kuasa harus ada alasan yang rasional sehingga bisa diterima oleh si penerima kuasa karena sama sekali tidak ada alasan maka otomatis kita menggugat nah ini sidang yang kedua sidang pertama memang kita ajukan kepada alamatnya si pengacara baru tapi tidak datang ternyata dia sudah pindah kantor kita undang juga elaser ya tidak datang kita undang juga baris krim kabar skrim tidak datang juga nah ini sidang kedua mudah-mudahan mereka datang kalau pengacara barunya Roni Televisi itu kita sudah dapat karena dia kan sebagai kepala legal di DPD PDB Perjuangan kantornya di tempat jadi tiap hari ada di sana sudah kita dapat alamatnya dan sudah kita cantumkan dalam berkas apa gugatan kita jadi harusnya Panitra sudah memanggil minggu kemarin yang bersambutan dan hari ini harusnya di sidang kedua datang kalau tidak datang ditunggu sidang berikutnya kalau tidak datang ini ya sudah sidang berjalan tanpa mereka bagus kalau tanpa kadiran mereka tentunya kan tanpa perlawanan sehingga bisa difutus first day gugatan perbono-perbono first day kalau dia ingkrak selesai artinya kami pengacara merah putih baik saya dan Pak Burhanuddin Jolupayimara dan Pak Burhanuddin bisa menjadi kuasa hukum si Heliser lagi karena tidak ada perlawanan kan artinya bisa diterima makanya kita tunggu artinya ada nih apa kuasa dari kabar skrim kuasa dari Heliser ataupun kuasa dari Roni Televisi kalau mereka tidak datang sendiri kalau datang mereka sendiri sebagai subjek hukum ya bagus mudah-mudahan mereka datang supaya kita bisa mengadakan argumentasi terhadap mereka kan argumentasi hukum di muka persidangan nah sekarang ini kita lagi nunggu kehadiran mereka kita sudah daftar ke Panitra mengenai kedatangan kami sebagai pengacara merah putih yang menugap ya cukup cukup terima kasih